Jumpa kembali teman-teman di channel saya, Daryl Tutor Kali ini kita akan membahas salah satu trik yang sangat jarang diketahui oleh banyak orang Apalagi youtuber pemula yang jarang memanfaatkan hal ini Sehingga apa? Viewernya rendah, jam tayang yang dicapai akan sangat susah Jadi dengan memanfaatkan hal ini, teman-teman bisa mengejar jumlah viewer ataupun jam tayang teman-teman dengan cara yang lebih cepat Dukung terus channel ini sehingga teman-teman mendapatkan manfaat dan bisa aplikasikan di channel kalian Sehingga kita mulai tutorialnya Kita mulai saja tutorialnya, CEO tutorial ini kita akan buat part 1 Ini adalah best practice yang saya dapatkan di channel saya yang sebelumnya yaitu D2M Studio Di mana ini sudah diterima berpartner dengan youtube dan sudah mendapatkan penghasilan dan sudah ada terbit iklan Dan ini channel saya buat dulu sekitar bulan Mei dan bulan Juni saya sudah dimonetisasi Nah salah satu trik yang saya lakukan adalah memaksimalkan CEO Apa itu CEO? Mengoptimalisasi mesin telusur Jadi intinya, setiap kalimat yang kalian masukkan, ini akan berpengaruh pada sistem penelusuran Baik di google, mesin pencerian lainnya, ataupun pencarian di youtube Jadi sangat disayangkan jika teman-teman tidak mengoptimalisasikan sistem yang ini Kita lihat disini, penelusuran youtube itu untuk channel saya ataupun video yang saya tampilkan disini Desain ini, itu sekitar 48,9% Fitur celaja 32,7% Itulah kenapa pentingnya kita setting CEO Kita juga harus menganalisa channel kita Kita juga harus belajar Dan kita harus cari cara-cara yang baru Seperti disini, google search 55,6% Jadi video saya ini ditemukan oleh orang-orang sekitar 55,6% melalui penelusuran di youtube Sehingga, viewernya semakin hari semakin bertambah Karena kata kunci yang saya masukkan di video saya ini, ataupun di konten saya ini Sudah terdeteksi oleh mesin pencari Baik di youtube, maupun di google search, ataupun di mesin pencari lainnya seperti yahoo Jadi ketika orang mengetikkan salah satu apapun yang ada di channel saya Itu akan menampilkan video ini Ini ya, proporsi total trafficnya Kalian teman-teman, kalian bisa kalian bisa lihat disini Judul video saya disini adalah desain kolam koi minimalis Namun, dengan kata kunci orang mencari desain kolam ikan koi depan rumah Video saya juga masuk di dalam kata pencarian ini Inilah kenapa pentingnya kita mengoptimalkan CEO, ataupun kata kunci yang ada di video kita Sebagai perbandingan, jadi kalian disini bisa lihat kata kunci yang menampilkan video saya Yang dicari melalui google, ataupun yang lainnya Dan search engine, kalian lihat disini ini adalah beberapa video yang menyerangkan video saya Karena kata-kata yang ada di konten yang saya buat Masih masuk di dalam kategori-kategori yang ada disini Sehingga traffic yang disarankan untuk video ini cukup tinggi Yaitu di angka 11.5% Saya lakukan adalah Semua kata kunci yang berhubungan dengan koi, ataupun ikan koi Saya masukkan di deskripsi ini Di deskripsi ini, kita bisa menulis sampai 5000 karakter Jadi sayang sekali kalau deskripsi video kita Kita hanya tulis 2 baris, 3 baris Kenapa kita tidak maksimalkan sampai 5000 karakter Sampai deskripsi ini penuh Sehingga apa yang terjadi ketika orang, ataupun channel lain mencari sebuah kata yang berhubungan dengan ikan koi Baik itu obat ikan koi, desain ikan koi, desain kolam ikan koi, kolam koi terindah dan sebagainya Kemungkinan besar video kita akan ditampilkan atau akan disuguhkan kepada orang pencari tersebut Sehingga apa yang terjadi Orang akan tertarik melihat video kita Karena orang penasaran Kita buat semenarik mungkin Jadi orang tertarik untuk mengklik video kita Dan melihat video kita Karena pengisian dari deskripsi ini Untuk memaksimalkan pencarian kata kunci di google search Ataupun mesin pencarian lainnya Ataupun di mesin pencarian youtube Ketika salah satu kata kunci disini Dicari oleh orang Kemungkinan besar video kalian akan disuguhkan oleh youtube Ataupun google Jadi triknya adalah Maksimalkan pengisian kata kunci Ataupun deskripsi Pada video kalian Supaya Viewer kalian meningkat Dan jam tonton kalian meningkat Ketika kalian sudah monetisasi Viewer kalian semakin banyak Dan semakin banyak menghasilkan Bundi-bundi dolar Isi juga Pada video yang akan kalian upload Pada saat kalian akan mengupload video Usahakan mengisi ini Maksimalkan kolom yang ada disini Disini sampai 500 karakter Jadi kalian isilah sebanyak mungkin Yang berhubungan Dan yang masih berkaitan dengan Isi dari video kalian Sehingga Video kalian semakin banyak direkomendasikan oleh youtube Ataupun dari google Ataupun mesin pencarian lainnya Sehingga viewer kalian bisa bertambah Semakin bertambah viewer kalian Dan jika mereka suka dengan video kalian Mereka akan subscribe video kalian Sehingga ketika kalian mengejar untuk monetisasi Tidak mustahil kalian bisa mencapainya dalam 1, 2, 3 bulan ke depan Jadi Maksimalkan Area deskripsi Dan area tag ini Nah Pertanyaan yang sering terjadi Saya bingung akan menulis apa saja Saya bingung akan menulis Hal-hal yang berkaitan dengan Misalnya ikan koi Kalau kalian tidak usah pusing Terkait hal itu Semua sudah disediakan oleh Youtube Ataupun google Kalian hanya perlu Memaksimalkan Keyword tools Ketika kalian Akan menggunakan ini Nanti saya kasih linknya di bawah Di deskripsi Kalian bisa gunakan Kalian hanya langsung Ketik Kata kunci Apa yang akan kalian masukkan Ataupun apa yang akan kalian Kalian hanya perlu Ketik kata kunci Yang akan kalian Tulis di deskripsi video kalian Yang berhubungan dengan isi video kalian Maka Keyword tool ini akan mencarikan Sebanyak-banyaknya Kata kunci Yang bisa kalian gunakan Di deskripsi kalian Maupun Di tag Video kalian Kata kunci disini Saya mengisi full Sampai 5000 karakter Saya tidak tahu Dari mana saya akan mencari ini Kalau tidak Menggunakan mesin pencari ini Keyword tool ini Jadi apapun isi yang ada disini Yang berhubungan dengan Ikan koi Saya masukkan Di deskripsi ini Mungkin Dari keyword toolnya Hanya menampilkan 200 atau 300 kalimat Dan Ini belum full Kalian maksimalkan lagi Dengan kata kunci yang lainnya Misalnya Tadi ikan koi Sekarang kolam ikan koi Ataupun Jenis ikan koi Sehingga nanti akan muncul Banyak Sekali Kata-kata kunci yang berkaitan dengan Ikan koi Jadi Kalian maksimalkan saja Pengisian di deskripsi Di tag video kalian Supaya video kalian Gampang dicari Oleh orang Dan ketika orang mencari Salah satu kata yang ada Di video kalian Maka kemungkinan besar Video kalian akan Ditampilkan oleh Google Ataupun Youtube Jadi itu teman-teman ya Maksimalkan untuk Pengisiannya Jangan sampai Deskripsi tidak diisi Tag tidak diisi Hanya mengandalkan Judul video Atau judul Konten yang kalian buat Itu tidak optimal Sama sekali Karena Akan sangat Minim sekali Rekomendasi Untuk Mendapatkan Video kalian Maksimalkan disini Dan kemungkinan besar Video kalian akan Semakin banyak Dilihat Ataupun semakin banyak Ditemukan oleh Orang-orang Yang mencari Kata kunci Sesuai dengan Apa yang kalian Tulis di Deskripsi Maupun di tag video Kalian Nah sehingga Nanti Grafik kalian Baik melalui Penulisan Youtube Itu akan Tinggi Fitur Fitur Jelajah juga Akan tinggi Sehingga Apa yang terjadi Dalam 28 hari Dalam 28 hari Kemungkinan Penayang Ataupun Video kalian Ditonton Oleh 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 Orang Ya semakin banyak Jadi maksimalkan Kembali untuk Pengaturan CEO Dari Masing-masing Konten yang kalian buat Dan Analisa terus Apa yang kurang Tambahkan lagi Dan analisa lagi Jadi Tidak ada hasil yang Instant Tanpa analisa Kalian analisa terus Analisa dan analisa Sampai kalian menemukan Formula yang tepat Untuk Jenis konten Yang kalian buat Sampai disini dulu Tutorial kita kali ini Untuk membahas Tentang CEO Part 1 Dan kita akan lanjut Di Konten berikutnya Untuk membahas CEO Part 2 Yaitu dengan mengoptimalisasikan Layar akhir dan kartu Oke teman-teman ya Begitu caranya Tadi kita sudah bahas Banyak orang melihat Video kita Semakin cepat Channel kita berkembang Semakin cepat Kita dapatkan jam tayang Semakin cepat Kita dapatkan viewer Makin bertambah Pundi-pundi Untuk dolar kita ya Kasikan terus Konten-konten lainnya Di channel ini Yang akan saya update Oke Sampai ketemu Di konten berikutnya Terima kasih Jika Anda suka Jika Anda merasa Ini sangat Membantu bagi Anda Maka silakan Subscribe Channel ini Like Dan Bunyikan Tanda loncengnya